Pemirsa seorang mahasiswi terciduk di dalam kamar Indekos yang diduga milik anggota DPRD Palopo, Sulawesi Selatan. Sayangnya pemilik tidak berada di dalam kamar, namun ditemukan topi dan jaket milik pejabat daerah tersebut. Kamar Indekos VIP yang diduga milik anggota DPRD Palopo digerebek petugas kepolisian Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, hanya seorang mahasiswi berada di dalam kamar. Polisi hanya menemukan topi dan jas kerja milik anggota Dewan. Petugas yang melanjutkan Rezia kembali memergoki pasangan lain yang berada di dalam kamar. Petugas pun melakukan pemeriksaan identitas masing-masing serta menggeladah kamar untuk mencari benda terlarang. Hingga saat ini jumlah Indekos yang bercampur pria dan wanita semakin marak. Bahkan tak sedikit disinyalir tak mendapat izin, namun tak tersentuh pemerintah. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, AINews melaporkan.